Peduli dan kreatif, mungkin ungkapan itulah yang cocok disematkan kepada nining serigati. Bagaimana tidak, di tangan tukang sapu asal Kelurahan Gedoh Kota Blitar ini, bahan-bahan limbah bisa disulap menjadi kostum karnaval yang unik. Untuk membuat kostum karnaval yang unik, perempuan berusia 41 tahun tersebut hanya memanfaatkan limbah pohon pinus, batok kelapa, serta batang pisang. Dengan telaten, satu persatu bahan limbah tersebut oleh nining dirakit menjadi sebuah kerajinan bernilai jual tinggi. Tidak ini muncul, usai tukang sapu di DLH Kota Blitar tersebut gelisah melihat banyaknya sampah yang tidak termanfaatkan. Ia kemudian berinisiatif untuk mengolah limbah tersebut menjadi kerajinan kostum karnaval. Bentuknya yang unik membuat kostum karnaval ini laris manis di sewa warga saat peringatan hari kemerdekaan lalu. Pendapatan jutaan rupiah pun mampu dikantongi nining dari kerajinan limbah hasil kreasinya. Kebanyakan kita juga tidak beli, kita ambil saja. Asal ada tahu manfaatnya, terus kalau dipadarkan akan lebih cantik, tidak palsu lah. Kalau kebanyakan sekarang pakainya sepon saja yang dicat-cat gitu, kalau ini kan tidak. Berarti itu alami itu warnanya juga ya? Ya, cuman kita kasih kolesan menis sedikit saja, kalau yang diperlukan saja. Kalau tidak ya biasa. Kalau itu tergantung waktu saya, kalau banyak waktu kita bentuk satu kostum itu, tetap tiga minggu bisa. Kalau waktunya ada ya satu bulan lebih. Selain mendatangkan rupiah, kreasi nining ini juga sukses mengurangi sampah atau limbah yang mencemari lingkungan. Nining pun akan terus berkreasi dengan sampah dan limbah yang ada di wilayah kota Blitar.